Sapa Indonesia Malam berlanjut, saya Tifa Solesa. Evakuasi korban erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat terus dilakukan. Dan sejauh ini sudah ada 13 jenazah pendaki yang ditemukan. Sebelum erupsi, Pusat Vulkanologi dan Mitikasi Bencana Geologi atau PVMBG telah memberikan peringatan status waspada. Duka menyelimuti keluarga Nazatra Adzin Mufadal, mahasiswa Universitas Islam Riau yang menjadi korban erupsi Gunung Marapi, Sumatera Barat minggu lalu. Jenazah Nazatra dipulangkan dan dimakamkan di kampung halamannya di Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Riau. Korban bersama tujuh temannya mendaki Marapi pada Jumat Pekan lalu. Keluarga tak menyangka Nazatra menjadi korban bencana. Saat ini tercatat 13 orang pendaki meninggal dunia akibat terjadi. Jebak erupsi Gunung Marapi. 8 jenazah masih proses evakuasi, sementara 5 jenazah sudah berhasil diidentifikasi. Tim SAR menyebut salah satu kendala evakuasi korban pendaki karena saat ini Gunung Marapi masih aktif. Mengeluarkan abu vulkanik hingga beberapa kali evakuasi dihentikan. Tim masih di lapangan, di puncak. 8 orang sudah dimasukkan ke body bag dan saat ini setang transferan ke bawah, di evakuasi ke bawah. Dan selanjutnya secara estafet dari tim yang di bawah akan menyambut tim yang di atas. Dan sampai di bawah akan dibawa ke ambulan dan akan diserahkan kepada DPI. Nah itu rencana yang akan kita laksanakan pada hari ini. Untuk hambatan, untuk hari ini sudah ada 5 kali erupsi. Dan dari pagi sampai jam 11 tadi, abu vulkanik juga turun sampai ke kaki bukit. Namun tragedi Marapi memunculkan tanda tanya. Sebab saat menjelang erupsi ada 75 pendaki sedang menuju puncak. Padahal status Marapi berada di level 2 atau waspada. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut saat status waspada secara aturan, pendaki atau warga tak boleh beraktifitas dalam radius 3 km dari puncak. Kalaupun Anda memberi izin, itu tidak boleh sampai puncak. Tidak sampai puncak, karena radius 3 km itu sudah avoiding. Tidak boleh mendekat lagi, karena statusnya adalah waspada level 2. Nah kalau tetap informasi sudah tahu, ini gunung status waspada level 2. petugas posko pendakian tahu, apakah disampaikan ke pendaki bahwa Anda tidak boleh sampai puncak. Hanya radius 3 kg dari puncak. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG menyebut, sebelum terjadi erupsi, telah mengirimkan peringatan peningkatan status waspada pada 1 Desember 2023. Untuk status level waspada sendiri, Anda tadi tempat menyatakan bahwa wisatawan dan juga pengunjung itu juga telah dibatasi. Artinya, apakah ada miskomunikasi antara pihak terkait di lokasi tempat erupsi di lokasi Gunung Marapi sendiri? Betul, untuk rekomendasi kami selama status level 2 Marapi itu tidak beraktifitas di daerah 3 km dari kawah atau puncak. Dan untuk laporan evaluasi sendiri, kami mengirimkan laporan evaluasi itu 2 minggu sekali untuk level 2 atau Gunung Api status waspada. Terakhir dikirimkan hari apa, Bu? Atau pekan lalu? Tanggal 1 Desember itu kami sudah tanda tangan pengiriman, kemudian tanggal 2 disebarkan ke stakeholder. Upaya pencarian dan evakuasi para korban masih terus dilakukan. Evaluasi juga perlu dilakukan agar tidak terulang lagi tragedi di negeri yang memiliki banyak Gunung Api ini. Tim Liputan Kompas TV Total 75 pendaki sempat berada di Gunung Marapi saat erupsi terjadi. Sebanyak 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 10 orang lainnya masih dicari. Kita akan mendengar cerita soal tragedi erupsi Marapi ini dengan Lingga Duta Andreva, korban yang berhasil selamat dari bencana tersebut. Bang Lingga, selamat malam. Selamat malam. Secara kondisi fisik dan psikologis Anda bagaimana kondisi sekarang, Bang? Alhamdulillah sudah baik-baik saja. Dan posisi sekarang sedang ada di mana nih, Bang? Sudah di rumah, di Bang Kinang. Oke, di Riau ya? Iya, di Riau. Oke. Cerita lebih banyak soal aktivitas yang Anda lakukan saat erupsi terjadi di Gunung Marapi saat itu. Dan bagaimana Anda bisa menggambarkan kondisi saat itu? Nah, jadi kami bertiga naiknya jam 11. Naik jam 11-nya lama jalan, sudah mau sampai di Cadasnya. Kami istirahat sebentar. Istirahat sebentar, kayak mendengar suara pesawat gitu. Habis mendengar suara pesawat, barulah ada dentuman gitu, Bang. Di depan mata. Oke. Dan itu sudah perjalanan sudah berapa jauh? Sudah mau sampai Cadas. Sudah 4 jam, lah. 4 jaman naik. Oke. Dan setelah itu, apa yang dilakukan? Posisinya, kami kan lagi, waktu itu lagi erupsinya, pas keluar, pas erupsinya juga lagi keluar hujan batu ya kan. Jadi kami berlindung di jalur tikus namanya. Dan barulah terjadi erupsi itu, dan bagaimana cara Anda bersama dengan dua teman Anda yang lainnya untuk menyelamatkan diri kali itu? Kami bersembunyi di bawah itu, ada namanya jalur tikus di track Merapi itu. Jadi kemungkinan kita, kemungkinan batu itu kena kepala jadi kecil, Bang. Dan baru kemudian bisa diselamatkan begitu atau keluar dari area itu berapa lama? Atau ditemukan oleh petugas, waktu itu sudah berapa lama menunggu? Kami 10 menit sembunyi di situ, melindungi diri 10 menit. Jadi sudah reda gitu kan, tidak ada rasa batu-batunya lagi. Jadi kami memutuskan untuk lari ke bawah, ke pos bawah. Terus di bawah juga sudah ditunggu sama orang timsernya. Oke, dan saat turun ke bawah itu, kembali ke titik awal, itu ada dua teman Anda yang lain mengalami kondisi luka-luka atau ada hal lain begitu? Tidak, Alhamdulillah kami bertiga, baik-baik saja. Oke, nah hal lain yang juga ingin saya ketahui juga sebetulnya adalah, karena yang saya pahami dari beberapa sumber juga menyebutkan bahwa kondisi Gunung Merapi ini sudah dalam status waspada 2. Dan itu sudah berlangsung lama, sejak Agustus 2011. Nah, saat teman-teman memutuskan untuk mendaki Gunung Merapi itu, apakah sebelumnya sudah ada informasi atau peringatan terlebih dahulu dari petugas tempat? Dari petugas tempat sih mungkin ada, tapi kaminya yang kayak nggak tahu gitu mungkin. Waktu itu pemberitahuannya dalam bentuk, gimana bentuknya? Di akun ofisialnya, akun Merapinya. Pemberitahuan lisan dari petugas bahwa kondisi Gunung seperti ini, lalu harus waspada, adakah peringatan-peringatan itu? Kalau dari saya, saya nggak tahu. Tapi kalau dari teman-teman yang lain, mungkin ada. Saya sendiri nggak tahu. Jadi yang tahunya kami kayak Gunung itu aman. Kayak orang banyak mendaki kan, jadi otomatis kami juga ikut mendaki juga. Karena mereka tahu aman gitu kan, tapi nggak tahunya kan bencana. Ini pengalaman Anda mendaki gunung pertama kali atau sebelumnya juga sudah pernah melakukan hal yang sama? Mendaki gunungnya sudah lumayan sering, tapi pengalamannya yang ini yang baru itu. Ini baru pertama? Sebelumnya sudah pernah mencoba gunung aktif yang lain, begitu di tempat yang berbeda? Sudah di tempat berbeda, tapi yang ini yang baru kena bencana. Oke. Yang juga menjadi menarik di sini adalah proses evakuasi waktu itu. Yang Anda lihat saat itu, Anda kan bersama dua teman Anda berupaya menyelamatkan diri ke bawah. Dan setelah Anda berada di titik awal pendakian, gimana kondisinya waktu itu? Dari kami yang berhasil turun ke bawah, kami semuanya alhamdulillah baik-baik saja sama yang lain, rombongan yang lain, tapi rombongan kami itu yang terakhir yang turun ke bawah. Jadi nggak ada yang ikut turun ke bawah lagi. Baru kemudian Anda kembali ke Riau dari Gunung Marapi itu, kapan setelah itu? Berapa hari atau berselang berapa waktu? Kan kami turun kan, di data sama timsar di bawah, di bawah ke kantor desa di situ kan. Di data juga apa segala macam. Jadi kalau sekiranya kondisi sudah aman, kata orang sana, kalau mau pulang, dibolehin pulang. Tapi kalau belum aman, di sini aja dulu gitu. Oke. Sebelum akhirnya Anda dengan teman-teman memutuskan untuk mendaki, apakah sebelumnya sudah sempat cek informasi dulu, atau mungkin riset dulu nih kondisi gunung bagaimana, bahayanya apa, apakah itu juga sudah teman-teman lakukan dan memikirkan bahaya yang bakal dihadapi nanti? Tidak, tidak mengetahui. Jadi betul-betul nekat saja begitu memilih untuk mendaki begitu ya? Iya. Terpikir kapan untuk mendaki dan akhirnya baru dieksekusi waktu itu ya? Berapa lama tuh waktunya antara memikirkan untuk mendaki sampai akhirnya memutuskan untuk ke Gunung Merapi waktu itu? Rencananya sih sudah lama dari dua bulan kemarin, tapi karena ada ujian di kampus kan, jadi tunda-tunda-tunda baru tanggal 3 ya, tanggal 3 kemarin baru ke itu, ke Merapi ya. Tentu ini jadi pelajaran juga ya bahwa kondisi alam kita tidak bisa memperkirakan begitu. Nah, kalaupun kemudian Anda memutuskan untuk berikutnya, bakal coba mendaki lagi di gunung aktif yang lain, kira-kira apa pelajaran yang bakal dipetik untuk bisa dijadikan pelajaran buat berikutnya? Dan mungkin juga untuk para pendaki lain, kira-kira apa yang harus diperhatikan? Mungkin dari saya sendiri, lihat dulu gimana kondisi gunungnya, aman di daki atau nggak di daki. Kalau yang nggak aman, jangan dulu gitu kan. Oke. Yang pasti kita berharap untuk 10 korban lain yang masih dicari untuk segera ditemukan dalam kondisi apapun. Terima kasih. Bang Lingga, sudah mau berbagi cerita bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu, semoga pulih kondisi fisik dan psikologis ya. Selamat malam. Amin.